Terima kasih telah menonton! Jadi itulah video pada hari ini, saya akan share sama kamu. So, kepada kamu yang di luar sana tuh, kalau kamu belum nampak lagi ini video, jom kita tengok bersama-sama. Apa yang kamu inginkan untuk Ruben? Eh, Ruben, Ruben, lakukan itu lagi, lakukan itu lagi. Allah Rahman, Allah Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apakah pendapat anda di luar sana terhadap video sebegini? Walaupun saya bukan Muslim, tapi time saya first time tengok ni video kemarin, saya betul-betul rasa marah sama tidak puas hati dengan dorang ni lah dalam ni video. Saya pun dah tahu apa yang lawak di dalam ni video. Saya pun tak tahu apa yang bagi dorang lawak untuk mempersendahkan agama lain. Sama satu benda yang saya tidak fahamkan, kenapa dorang mau record juga ni video. Untuk apa juga dorang mau record. And kedua, kenapa mau upload juga ni video. Dorang expect yang kalau dorang upload ni video, Oh, ini ngam ni untuk dapat views ni. Cantik ni, jadi famous kita. Kak dorang mau kena kecam? Saya just betul-betul tidak faham lah dengan orang-orang sekarang ni. But yeah anyway, so semalam si K. Pris ada buat satu live di Instagram dia. Jam 10 malam tidak silap saya, saya dah masuk tengok. Di mana tu live adalah pasal dia kira interview ataupun invite to group of guys yang buat tu video tadi tu. Untuk tanya lah, basically apa tujuan dorang untuk buat tu video. Apa tujuan dorang mempersendahkan ataupun menghina tu azan ataupun agama Islam. Korang boleh start dari mula. Apa yang berlaku dekat tempat tu? Siapa nak start? Brandon? Brandon, can you share what happened? Who was the cameraman? Siapa cameraman? Me. Okay, Brandon, you're the cameraman. Yang ketuk dekat meja, nama dia adalah... Ruben. Yang cuba try baca Al-Fatihah atau Azan adalah siapa? Saya dengan Brandon. Ryan dengan Brandon. And then the last guy with the glasses yang kat bawah ni, dia buat apa? He was just in the video. He was just in the video. Okay, first one, kita ada Brandon. Ni Ritat. And kedua, kita ada Ryan. And ketiga pula, kita ada Ruben. Tapi masalahnya dia sekarang ni, si Ruben tiada di dalam ni video. Cuma ada ni kawan dorang yang baju putih ni. Saya pun tak tahu lah, mungkin ni baju putih yang ganti dia kah? Atau si Ruben terlampau takut kah? Untuk face netizen yang terlampau ramai pergi kecam dia kah? But let's just stop from the beginning. What was going on during the... Okay, I think I'll be best to explain everything. Technically, what had happened is that we were having a ghost pepper challenge. Which is like, you know that Maggie, Maggie Cup-nya ghost pepper challenge? Dia punya perisa ghost pepper challenge. Ghost pepper challenge. Ghost pepper challenge, guys. Saya betul-betul cannot break macam mana dari ghost pepper challenge, pergi mempersendahkan ataupun kasih ketawa azan. So, di sini, the first guy yang paling bodoh di sini is Brandon. This Ritat guy. Dia decided untuk ambil font si Ruben. And then terus dia terfikir, Oh, bagus saya rakam ni part ni. Sebab syok, mana tau boleh si Ruben post kan? I mean, like mungkin si Brandon mau rakam ni sebab tujuan dia, Oh, kenangan ba ni. So, kita patut simpanlah sebagai video. Brandon was the one who took Ruben's phone to take the video because Ruben has the better phone out of all of us because he has an iPhone Pro Chof Max, I think is what it's called. So, he had the better camera quality. So, that's why he had used Ruben's phone. And upon doing so, they started eating the noodles and it got really spicy. So, Ruben did was that he actually took his hands and actually pressed against his ears because it was a bit spicy and his eardrums felt a bit, you know, in discomfort. Then he started to, you know, but then from then on, Brandon was the one who started saying the azan and then asking Ruben to do it again. And then I was at the fridge and then I took an ice cream. But as I was going back, I may have said, Bismillahirrohim. It's because when I saw... Bismillahirrohim. Yeah, it's Bismillahirrohim, right? Sorry. Yeah. Sorry for my mispronunciation. But then why I said that to Ruben is because I myself have a lot of Malay friends and my circle of friends are actually mainly mostly Malays. Okay, pause, pause, pause. Macam si Kepris cakap lah, pause. Walaupun apa yang kamu cakap di sini yang kamu ada ramai kawan Melayu ataupun ada kawan yang beragama Muslim doesn't mean yang kamu ada hak untuk mempersendakan ataupun membuat joke pasal agama orang lain. Macam mana kamu mau earn respect dari orang kalau kamu sendiri pun tidak respect dengan orang lain. Jangan mau guna tu alasan sebagai untuk mau defend kamu punya diri. Salah memang salah. Kamu memang sudah disrespect orang punya agama. The one that said azan was Brandon, right? Okay, Brandon, can you just answer what made you want to suddenly try our azan? Of course, Ruben was doing that one on his ears. So that came into my mind and they were like playing the gospel of my translation. I actually did say out the word. Yeah. Yeah. And then after you try to say the azan, Ryan, why did you have to say Bismillahirrohim? Because if, like I said, you know, I have a lot of Malay friends and my circle of friends are mostly Malays. So it's quite common, you know. It is very common. Mungkin kamu kurang kena kecam kalau misalnya situasi kamu hari itu ada kawan-kawan kamu yang Melayu ataupun kawan kamu yang beragama Muslim time itu. Mungkin kurang kamu kena kecam and then maybe diorang okay untuk kamu joke around pasal itu benda. Tapi masalahnya time yang kamu record the video time to situasi tersebut tiada satu orang pun orang Melayu di sana ataupun your Malay friends di sana. Memanglah it is not okay untuk kamu joke around pasal itu benda. Among my Malay friends, we would say, you know, Bismillah and all this kind of things. Like, if you don't mind me saying, I would say it's also we would normally say when something great happens, we would go like, I mean, not say great, but like, you know, we'll say the word Alhamdulillah. So that's why, you know, in the moment when I saw that Ruben was in pain. So I was like, you know, the meaning of Bismillah means in God's name. So that's why I said like. Was there any Malay or Muslim in the room or was there anyone there that was Muslim or Malay? None. None at all. So did you see why, did you see why it's a bit inappropriate when there was, there was no one Muslim, there was no Malay. You guys were among yourselves playing a game and then you decided to record yourself trying our azan and then saying Bismillah. Do you know, can you see why that is, that would provoke many people? Do you guys understand? Yes, we are, yeah, we actually understand this very well and then upon the few days that has gone by since that day, we've actually had so because the video was taken on Ruben's phone, so none of us took the video as well. He did not send it to any of us and we only found out all of us here other than Ruben found out that he had posted the video on his WhatsApp status the next day. Yeah, so we weren't aware that he posted it as well so the second stupidest person di sini is Ruben lah. First one is Brandon paling stupid and a retard di sini. Dia yang record, dia yang mulakan semua to joke and kedua is Ruben. Ruben tidak akan mula kalau bukan dari sebab si Ritat ni. Tapi disebabkan Ritat ni yang mula jadi si Ruben pun yang ikut sejalah dia punya flow. Tapi masalahnya kan kenapa dia mau post to video? Dia ada two choices sejap. Satu, either dia boleh simpan to video keep it to himself kedua, dia boleh delete to video. Tapi dengan kebijaksanaan dia, dia telah wujudkan choice yang ketiga di mana dia decided untuk upload to video. Dia tahu lah mungkin dalam fikiran dia kalau dia upload to video terus dia punya kawan-kawan yang kawan-kawan Melayu dia nampak terus yang saya just betul-betul tidak faham kenapa dia decided untuk mau post juga ni video. Kenapa semua benda mau post di social media memang semua orang mau poke that attention dari orang-orang. Semua pun mau gain views mau gain followers semua mau gain attraction dari orang saya buat ni benda saya buat itu jadi kamu mesti tengok saya. Macam kes-kes yang berlaku sebelum ni lah ada yang khina Johor ada yang mau joke around pasal baju tradisi Iban, Sarawak saya betul-betul tidak faham kenapa mau record tu benda yang kasih jadi tu sebagai konten dorang. Saya betul-betul tidak faham dengan generasi sekarang. And bro, you come from educated campus. I know where you guys study. I did my research. Korang belajar dekat campus yang sangat-sangat international. Korang belajar dekat campus yang sangat-sangat international. I would think you guys are critical thinkers. I would assume seorang yang belajar tempat campus you adalah orang yang pandai fikir critical. di tempat yang betul-betul famous dan lagi bagus. Tempat all the cool kids, orang-orang pintar study. Tapi diorang sedikit pun tidak ada common sense terus tidak respect orang punya agama. Tapi pun tidak tahu bagaimana diorang punya otak tapi saya rasa sudah kena replace dengan samyang lah. Tapi itulah macam saya cakap di video-video lama saya. Tidak guna kamu ada segulung ijazah ataupun kamu punya tahap pendidikan itu tinggi kan ataupun belajar di tempat yang bagus tapi kalau adab kamu tidak orang tidak akan pandang sikit pun dengan kamu. You know for me to say a lot of things in Malay I mean I know my limits you know aku tahu saya punya limit semua macam ada Al-Fatihah ada benda yang azan saya pun tak ada cakap because I don't know there are some words that are over the limit for me untuk I cakap lah so for me untuk saya I ingat itu Bismillah pun ialah benda yang bukan sensitif banyak tapi lepas incident ni pun saya dah ingat lah Kalau you buat Bismillah dalam keadaan tak lawak dalam keadaan mungkin ada kawan okay guys jom kita makan sama-sama Bismillah ada orang Islam ada orang Islam ada orang layu depan you it's fine tapi apabila dalam situasi yang korang tengah gelak-gelak tengah enjoy tengah I don't I don't believe you're saying it out of respect there's nothing funny there's nothing tak ada benda lawak tentang azan bro there's nothing funny about azan atau Bismillah those are rituals yang kita buat sebagai orang Islam untuk pergi solat atau sebelum kita makan ke pergi live ke those are rituals that we proceed that we do so patut patut dekat situasi yang tu so pun saya nak cakap aku pun tak fikir-fikir lah saya pun so into the moment kan so I in the moment banyak so I pun tak fikir so I will admit that is my kesalahan lah like yang saya yang bodoh untuk cakap azan yang tu lah so I should have been more aware of the situation I should have seen my surrounding more so aku akan cakap sekali lagi ialah kesalahan saya dan saya minta maaf tadi semua boleh nampak yang si Ryan betul-betul genuinely minta maaf atas perbuatan dia atas kesalahan dia sama dia admit yang itu salah dia at least dia jujur and dia being real disini live so anyway part yang paling ditunggu-tunggu part si Brandon Brandon would you like to apologize once on my social media on my Instagram one time okay guys I'm so sorry about saying all the azan things I'm really sorry dan minta maaf I'm really really sorry about it what do you plan to do moving forward bro let's talk with Brandon first what do you plan to do moving forward from this viral case yang di mana ramai orang seki hati Brandon what's your next step as a person you nak buat apun apun ni I'll keep I'll keep myself low-key for a while for like one to two months and then that's 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 not what I want to hear bro dengar tu guys I'm gonna keep myself low-key dia mau keep dia punya self-lokey selepas apa semua yang terjadi dia mau hide dia punya diri dari apa-apa yang sudah berlaku dia tidak mau macam melibatkan diri dia pergi mana-mana masalah lagi dia mau stay away dari semua benda bagus lagi si Ryan dia punya jawaban lagi boleh diterima yang ini saya tidak boleh faham apa yang mau keep yourself low-key kalau mungkin boleh cakap yang saya akan perbaiki saya punya diri dan saya janji yang saya akan learn more about orang punya agama yang lain dan saya akan respect more pasal orang punya agama lain bangsa yang lain itu ini blablabla itulah tapi saya rasa lawak sama pelik bila dia orang tahu sudah itu benda memang salah tapi dia orang still buat and then terus last-last baru mau minta maaf tapi dia orang juga yang decided untuk rakam itu video and then dia orang juga decided untuk post itu video upload itu video pergi social media dia orang memang tidak fikir dulu kah sebelum apa yang dia orang mau buat dia orang memang tidak fikir masak-masak sebelum dia orang mau post itu video saya pun tidak faham lah kadang-kadang memang semua benda patut kena rakam kah sama memang semua benda kena post kah di social media untuk semua orang tengok itu benda and then bila netizen semua sudah start kecam sana baru mau minta maaf anyway kalau kamu mau tengok full video ini live kamu boleh tengok di instagram si Caprice sebab sana dia ada repost dia punya IG live sana kamu boleh tengok lagi detail ini cuma card-card mana part yang saya rasa boleh diulaskan tapi itulah apa yang saya mau cakap di sini is respect itu saja word of the day is respect sama please stop with the racism saya tahu memang dorang silap apa yang dorang buat tapi doesn't mean apa yang saya cakap di sini saya berpihak sama dorang bukan tapi apa yang saya mau sentuh di sini is bila ada certain individu ada seseorang individu buat silap kamu terus akan aim dengan dorang punya bangsa ataupun agama dorang it doesn't work like that bila seseorang individu itu buat silap itu individu yang silap bukan agama dia bukan ataupun dia punya bangsa so jangan sesekali mau samakan ataupun libatkan dengan agama itu orang ataupun bangsa itu orang sebab dia yang bersalah bukan agama dia yang bersalah jangan disebabkan pasal itu certain individu sejah terus kamu samakan dengan semua orang yang beragama itu atau berbangsa ini semua sama dia bukan macam itu sama saya penat sudah dapat komen komen yang resis saya oke sejak apa-apa jenis komen yang saya dapat tapi kalau pasal resism saya tidak juga terigat sangat tapi saya rasa orang yang komen tu bodoh lah sebab ada yang cakap oi China konten apa awak buat ni eh tak ya lah buat konten ni bagus balilah pergi China saya bukan China saya berbangsa Karazan Dusun dan video ini give video thumbs up if you liked it and don't forget to subscribe if you guys are new and as always stay awesome and peace